Hai hai teman-teman kali ini saya pingin berbagi cara mengedit video pakai aplikasi yukat pertama-tama gc yang kalian lakukan download aplikasi yukat di Playstore seperti ini gajah gambarnya aplikasi yukat baik kita langsung mulai saja guys ya setelah aplikasi yukat kita download dari Playstore lalu kita buka ya guys nih guys ini dia aplikasi yukatnya biasanya langkah awal yang kita lakukan kita tekan tanda plus guys ya kita klik buat video baru miliknya setelah selanjutnya kita masukkan video yang akan kita edit guys ya jadi kita punya empat video masukkan gc pertama kedua ketiga kita akan masukkan empat video guys ya jadi kita ingin nambahkan lagi lalu kita klik tanda rumput kita klik lalu tanda panahnya guys ya kita klik lalu tanda panahnya guys ya nah disini kita punya total guys ya total video yang kita punya 23 menit 57 detik saya 23 detik nah sebelum kita mengedit kita wajib tonton videonya dengan cara menekan play ya guys ya nanti tujuannya video mana yang akan kita pakai dan kita lanjut guys ya jadi foto bisa kita pakai atau kita buang guys caranya guys ya tekan gambar video yang di bawah ini guys ya filmnya kita tekan karena tanda kotak keseh lalu kita play mana yang akan kita pakai dan banyak-banyak yang akan kita buang kita play geser hai 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 desktop base teratur yang manakan kita pakai tetap kayak gini geser lalu kita klik tanda split Hai ini geser ini terputus ya geser lalu kita play lagi sampai dimana yang akan kita pakai hai 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 oke sampai disitu lalu kita ambil lagi geser di sini geser lagi split lalu sisa yang kita buang ini guys buangnya dengan cara menghapus tanda setelah di potong video yang tidak kita pakai guys setelah dipotong video yang tidak kita pakai guys sisanya tinggal 21 menit guys ya jadi kira-kira berkurang tiga menit nah untuk mempersingkat video ini lagi kita gunakan kecepatan guys ya untuk mengurangi durasi untuk mengurangi durasi hai 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 apa cara mempercepatnya guys kita tekan video yang kita ingin Oke cepat geser dengan cara tekan lalu tekan tanda kecepatan ini guys ya kecepatan kita atur sesuai dengan yang kita inginkan geser-geser disini saya ingin mempercepat dengan empat kali setelah itu kita tekan tanda rumputnya guys guys tanda rumput kita lanjut lagi guys ya video yang akan kita percepat kecepatan kita geser-geser kita tekan oke tanda contreng ini guys ya kita percepat lagi satu video guys ya tekan kecepatan atur 4 kali lipatnya guys oke jadinya 5 menit 19 guys jika kalian ingin mengambil bagian video yang terbaik untuk kita taruh di depan caranya guys ya tandain video lalu tekan split untuk memotong video guys ya lalu kita geser ambil salin geser kita geser ke depan geser dengan cara tekan lalu geser ke depan oke oke kita klik bagian terbaiknya letaknya di depan selanjutnya guys jika pingin menambahkan tulisan di video kalian kalian bisa tekan tanda tulisan tanda tulisan teks oke saya tulis lalu tuliskan apa yang ingin kalian tulis kalian bisa tempatkan tulisan dengan cara tekan lalu tempatkan di mana kalian mau oke oke tekan tanda rumput oke tekan tanda rumput nah setelah selesai membuat videonya videonya jika ingin menambahkan musik agar lebih tertarik lagi caranya guys ya kita tekan gambar film di bawah guys ya tekan 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 lagi lalu kita tekan yang ini guys ya musik kita cari musik yang kita inginkan guys ya usahakan musik yang di di yang tidak ada hak cipta nya guys ya nah ini kita punya musik download dari youtube musik itu dijamin aman guys ya tidak ada hak cipta ini guys tekan tekan lalu kita tekan menggunakan nah agar musiknya tidak terlalu besar suaranya guys ya volumenya kita atur kita tekan volume ini guys ya volume sorry kita atur suaranya guys ya dapat setelah besar biasanya saya gunakan 14 atau 13 guys ya kita gunakan 14 lalu kita contreng nah kita cek lagi guys ya musik suara musik kira-kira cukup baik guys ya nah setelah kira-kira videonya sudah bagus guys ya lalu kita akan simpan agar videonya tidak hilang dan tersimpan dengan baik guys ya caranya tekan tulisan simpan guys simpan lagi guys tunggu hingga proses simpan selesai hingga 100% desa semoga manfaat dan berkah selamat mencoba guys ya selamat mencoba guys ya